Saya mewakili teman-teman yang cita-citanya pengen jadi pro player, pro player jadi mewakili timnas indonesia Ini saya mewakili freelancer-freelancer yang mau financial freedom di umur 20an Selamat datang di Go The Book, geger debat Macbook Jadi hari ini kita akan membahas tentang 2 hal yang krusial atau 2 hal yang menjadi pionir nih, 2 pionir dari dunia komputasi Jadi kita akan memperdebatkan antara 2 OS terkenal yaitu Mac OS dan juga Windows Jadi untuk di awal saya Avan dan ini Habibi Jadi untuk di awal saya akan menjadi seorang Mac OS dan Habibi akan menjadi seorang Windows Kita akan mengawali debat ini sebenarnya bukan untuk mencari siapa yang paling baik Tapi kita akan membahas alasan-alasan pentingnya aja sih Kayak kenapa Windows lebih cocok untuk ini Atau kenapa Macbook lebih cocok untuk ini Dari beberapa sisi, dari beberapa aspek kita coba bedah, kita coba tunjukin apa kelebihannya Kita lihat apa aja kekurangannya dan ya semacamnya seperti itu Oke Ya tuh kita lanjut aja ke ronde pertama ya, ronde pertama Yaitu desain dan estetika Desain dan estetika Mulai dari Windows dulu lah, ini kan tempat saya, tempat Mac device dulu Dia mau self defense aja ya Oke, kita serang ya guys ya Jadi untuk dari segi desain dan estetika Kalau menurut saya pribadi Itu kita lihat dulu deh dari laptop-laptop Windows Laptop-laptop Windows itu, oh iya sebelum ke laptopnya kita lihat dari orangnya dulu Setiap orang itu memiliki selera atau preferensi desain yang beda-beda gitu Ada yang sukanya rame, abstrak gitu Seleranya atau sukanya seni yang kayak gimana Atau desain yang kayak gimana gitu Jadi untuk laptop Windows Karena laptop Windows ini menyediakan banyak banget Dari berbagai merek itu, dari berbagai desain itu beda-beda Dari warnanya juga berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda Nah, ini bisa lebih fleksibel buat orang-orang milih Desainnya yang kayak gimana Warnanya warna yang kayak gimana Bentuknya yang kayak gimana Nah, dari desain itu menurut saya Windows lebih fleksibel untuk dipilih oleh orang-orang Sesuai dengan seleranya masing-masing Oke, kalau Mac yang jelas Kalau kalian mencari sebuah laptop yang pertama timeless Terus kesan mewahnya itu Elegan dan mewahnya itu udah Nggak bakal hilang dari situ Nah, itu udah Mac itu udah paling bener Pertama, warnanya tegas Desainnya simple, timeless Bahkan MacBook-Macbook 10 tahun yang lalu pun Kalau dipakai sekarang sebenarnya masih oke-oke Tapi kayaknya nggak 10 tahun yang lalu juga ya 5 tahun yang lalu mungkin Masih terlihat sangat muda Kayak masih bertebaran di tahun 2023 ini Kayak yaudahlah di penghujung tahun ini Kalau pakai Macbook umur 5 tahun yang lalu gitu Kan masih pantas aja Dikesan mewah Profesional Jadi orang tahu kalau orang yang pakai Macbook itu Pasti ahli di bidangnya Karena itu kesannya Walaupun sebenarnya nggak semua orang yang pakai Macbook itu memang profesional Cuma kita tidak bisa apa ya Pukul rata Iya, nggak bisa pukul rata Jadi ya mungkin memberikan karakternya masing-masing gitu loh Kalau desain dan estetiknya sebenarnya kita nggak bisa mendebat siapa yang paling menang ya Karena banyak lagi ke selera ya Bener Ya dari ini Dari gimana cara orang memandang Iya Suatu keindahan gitu Iya Nah Kalau misalkan Mac memang cocok untuk orang-orang yang produktif Atau yang kerja kantoran Atau orang yang suka dengan simple dan elegan itu tadi ya Mac Emang Dari dulu Brandingnya yang kayak gitu Emang bagus Tapi kalau misalkan Mac Untuk orang yang gamers yang emang mau menunjolkan Kalau dia seorang gamer sejati Atau yang mau nunjukin kalau laptop yang dia milik itu garang Itu kenceng atau emang gagah banget itu kan Ya perlu ada kesan-kesan gaming atau kesan-kesan garangnya itu tadi Menunjukkan karakter sih lebih Iya lebih ada karakter gamersnya itu ada gitu Jadi ada RGB atau segala macemnya itu Gak ada di Macbook gitu loh Iya bener sih kayak Maksudnya karakternya kalau di Windows itu lebih ke dinamis ya Maksudnya Dia punya berbagai macam pilihan varian bentuk gitu Tapi kalau di Mac kan dia lebih ke kayak Starboy Eksekutif Buddha Videografer Mesin grafis, motion grafer Kayak Ya itu lah yang sering-sering ketemu dengan klien agar terlihat kayak Wih Macbook keren pasti orangnya Gitu ya memang Gak ada ya orang Wih Macbook gamer sih Gak ada ya Gak ada Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Jadi kalau yang gamer sih ya Ya susah kalau mau memilih Macbook gitu ya Iya sih Jadi kalau desain estetika nih sebenarnya Gak banyak yang bisa diperdebatkan ya Gimana gue balik ke selera masing-masing Baik kak total Macbooknya 5 juta ya Kakak pembayarannya mau pake debit atau pake cash ya kak Loh kok rusak Duh gimana ini Kak 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 sini sini Jadi kak kita tuh ada garansi 100 hari Nah itu tuh garansinya mencakup garansi software dan juga hardware Tapi bukan yang human error ya kak ya Ya gitu David ya kak Baik kak Terima kasih Jangan ragu Kami pasti bantu Gitu Kalau begitu kita lanjut ke ronde dua saja Oke Ronde kedua Itu adalah keindahan Salah Sorry Ronde keduanya itu adalah ketersediaan dari portabilitasnya Gitu Yakin ya ini Yakin 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 Gak gini ya oke Tadi kan udah kita kasih kesempatan deh pertama Untuk portabilitas Portabilitas tuh dia nanti masuknya Apa namanya Port-port USB dan segala macem Gini Macbook itu Di tahun 2000 Ya terakhir itu Terakhirnya seri 2015 ya Itu dari Pro Kalau yang di R itu 2017 itu masih Lengkap Full portnya Dari USB Terus MagSafe Terus jack audio Terus ada HDMI juga Tapi itu di seri Pro Yang memang di R itu Dikit Hanya berapa USB C Eh USB C USB yang biasa Yang kotak itu Apa sih namanya 3.5 ya 3.0 3.0 Sorry 3.0 Ya itu Dan Untuk seri setelah 2015 Itu dia menggunakan C Karena Type C itu Terkesan lebih simple Dan lebih bisa masuk ke Teknologi yang memang lagi baru-baru ini Menggunakan sih semua Kayak Android itu sebanyak yang pakai C Tapi kan untuk Macbook Iphone yang sekarang itu juga Memakai C juga 2015 Itu juga pakai C Jadi Lebih untuk investasi Sejaga panjang Cuma Cuma Memang Agak sedikit lemah Dibandingkan Windows Karena untuk Direntang waktu 2016 Sampai 2020 Itu Selama 5 tahun itu Hanya Menggunakan C Saja Mulai lagi Ada nanti Di Pro M1 Pro M1 itu Nanti Sudah mulai banyak Lagi Apa namanya Pilihan USB nya Dan segala macam Balik seperti Model 2015 Begitu Itu ya Kalau dari Mac Kita Yakin aja Yang Windows Sampai sekarang Masih banyak Bahkan Dengan menyediakan Type C Sudah ada juga USB Yang 3.0 Nah yang itu Udah Masih Ada Bahkan HDMI nya pun Masih ada Jadi kita Tidak perlu Tambahan Pakai Extender Atau Apa ya Adaptor Nah itu Tidak perlu lagi Bahkan Di tahun-tahun Lama pun Di laptop Lama saya Itu yang Tahun 2016 Itu Masih ada Kabel 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 VGA Kabel VGA Nah Kabel VGA Ini bisa Kalau misalkan Proyektor Zaman dulu Proyektor Zaman dulu Itu masih Pakai VGA VGA Bukan HDMI Nah itu Tidak perlu Pakai Converter Lagi Nah itu Masih Banyak Pilihan Bahkan Ada VGA Ada Ada Media Juga Bahkan Ada Tempat Kaset CD Nah Itu Itu ada Juga Di tahun 2010 Mungkin Di MD 101 102 Itu ada Tempat CD Room Cuman Memang Itu Menjadi Sangat Tebal Dan Berat Untuk Ukuran Laptop Jadi Jadi Mungkin Karena Memang Mengejar Potabilitas Yang ringan Dan juga Mudah Dibawa kemana Mana Macbook Semakin Lama Semakin Tipis Dan Mengurangi Port-port Yang ada Sebelumnya Begitu Biar Simple Cuma Cara mengatasnya Ya itu tadi Beli adaptor Seperti ini Nah Seperti itu Itu harganya Di Itu harganya Di range 300-250 ribuan Juga Dapat Yang penting Jangan Adaptornya Segeri Gaban Percuma Pengennya Yang gampang Dibawa kemana Tapi adaptornya Segeri Gaban Percuma Aja Nanti muncul Gaban Di sini Gaban Itu Jadi Ngomong Sejirah Gaban Oke lanjut Cari Sendiri Untuk Di Portabilitas Kita Memang Agak Sedikit Merendah Untuk Melejit Nanti Di Round berikutnya Emang Round berikutnya Yakin Langsung aja Kita ke round berikutnya Oke Gas Yang ketiga Kita ke round Kita akan membahas Dengan Performa Dan kinerja Performa Dan kinerja Bro Ini Cukup penting Dan krusial Bagi orang-orang Yang butuh Sesuai dengan Kebutuhannya Nah Jadi Performa Dan kinerja Ini Juga Kita akan Bahas Gimana Cara Macbook Itu Dalam Bekerja Atau Cara Laptop Dalam Bekerja Atau Biasanya Aplikasi Yang digunakannya Itu Bisa Sejauh Apa Seluas Apa Yang bisa Digunakan Dan Juga Biasanya Orang-orang Yang pake Macbook Atau Yang pake Windows Biasanya Dari Background Atau Lata Belakang Pekerjaannya Kayak Gimana Nah Gitu Nah Jadi Kalau Saya dulu Jadi Untuk Performa Dan kinerja Itu Dari Laptop Windows Itu Punya Berbagai Macam Tingkatan Yang berbeda Beda Gitu Dari Mulai Yang paling Rendah Yang cuma Bisa Internet Browsing Sampai Yang pake Gaming 4K Segala macem Paling tinggi Sampai Harganya 90 jutaan Pun ada Gitu Jadi Banyak Pilihan Dengan Harga Yang sesuai Juga Tentunya Gitu Nanti Jadi Dari Performa Dari Kita bahas Performanya Dulu Aplikasi Nanti Aplikasi Nanti Performanya Kalau Windows Itu Juga Flexible Tergantung Kalian Jadi Kalau kalian Mau Butuhnya Cuma Segini Cuma Internet Sama Office Kalian Bisa Ngeluarin Budget Yang lebih Sedikit Untuk Beli Yang Performanya Cukup Gitu Atau Ada juga Yang Performanya Cukup Tapi Kalau Misalkan Kita Mau Nambah Sedikit Bisa Dapat Desain Yang Lebih Timeless Ada Beberapa Yang Desainnya Timeless Tapi Agak Sedikit Mahal Daripada Desain Yang Biasa Biasa Aja Kayak Gitu Kayak Kita Mau Apa Tapi Harus Ada Yang Dikurangin Seperti Itulah Kayak Main Main Bisa Untung Semuanya Yang Yang Buat Perusahaannya Untungnya Dimana Di 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 Perusahaan Untuk Perusahaan Perusahaan Lagi Untuk Pekal Perusahaan Profesional Siapa Lagi Yang Enggak Apa Namanya Mempercayakan Untuk Kerjaan-kerjaan Profesionalnya Seperti Editor Video Terus Desainer Grafis Terus Apalagi Motion Graffer Terus Bos-Bos Yang Mungkin Kerjaannya Office Working Banyak Itu Dia Butuh Yang Namanya Apa Namanya Device Yang Memang Mampu Untuk Membuka Banyak Tab Kerjaan Tapi Nggak Ada Lag Sama Sekali Nah Itu Kalau Meskip Ngomong Tingkatan Tingkatan Ada Juga Bukan Ada Air Dan Pro Air Itu Yang Memang Buat Perjalan-perjalan Ringan Aja Yang Pro Nya Itu Nanti Yang No Limit Sampai Ada Pro Max Pro Ultra Segala Bubur Bubur Gak ada Kalau Buburnya Gak ada Tapi Kalau Versi tertinggi Juga Ada Yang Sampai 50 Juta Lebih 70 Juta Untuk Sebuah Macbook Itu Ada Tetap Untuk Enerja Seperti Itu Tapi Peruntukannya Memang Kalau Windows Eh Kalau Windows Sorry Jadi Saya Windows Kalau Macbook Mungkin Tidak Bisa Sedinamis Mac Apa Sedinamis Windows Karena Dia Gak bisa Dipakai Untuk Senang-senang Dan juga Bekerja Nah Kalau Kalian Fokus Aja Kerja Tanpa Ada Masalah Nge-lag Ataupun Tiba-tiba File Korup Terus Kena Virus Segala Macem Mac Dia Tujuannya Tapi Kalau Kalian Memang Orangnya Dinamis Kayak Yaudah Bisa Kerja Juga Bisa Main Game Juga Yaudah Kesedika Dia Jadi Kalau Kalian Menyari Performanya Bisa Buat Main Game Atau Yang Emang Menyediakan Ketersediaan Yang Lebih Banyak Pilihan Untuk Main Game Ya Kalian Larinya Ke Windows Tapi Kalau Dari Segi Kinerja Apalagi Untuk Orang-orang Yang Menyimpan Dokumen Penting Nah Itu Agak Sedikit Krusial Kalau Di Windows Karena Kena Trajan Bahaya Dari Segi Ini Berarti Sekuritas Sekuritas Memang Macbook Memang Bisa Diakui Menang Ya Udah Banyak Mengakui Karena Memang Dari Apple Sendiripun Agak Sedikit Ketat Untuk Masalah Keamanan Dari Si File-file Yang ada Di dalam Macbooknya Begitu Untuk Dari Performa Dan Kinerja Sesuaikan Aja Kebutuhan Kalian Itu Memang Buat Yaudulah Hari-hari Suma Kerja Doang Beli Macbook Haji Yang penting Gak Ada Lek Gak Ada Apa File Aman Semuanya Udah Tapi Kalau Kerja Gak 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 Kalau Kerja Terus-terusan Terus Kalau Kata Anak Jaman Sarang Mental Heart Mental Heart Nya Keganggu Bisa Main Game Bisa Main Game Main Talent Gak Gak Main Game Game Bisa Jangan Kepantai Ada Merasa Seneng Main Game Ya Itu Main Game Bisa Jari Pelarian Di Selas-sela Sibuknya Kerja Yang Bikin Otak Pusing Indonesia Itu Indah Sudah Diakui Sudah Diakui Ada Berapa Yang Menjadi Warisan Yunus Kau Udah Gak Bisa Main Game Oh Ya Itu Tapi Untuk Orang-orang Yang Berada Di Agak Jauh Dari Tempat Wisata Gitu Gak Apa Apa Punyanya Agak Susah Gitu Oke Kita Sudah Terlalu Jauh Rode Berikutnya Yaitu Sebelum Lanjut Rode Berikutnya Kita Belum Bahas Aplikasi Banyak Aplikasi Apa Aja Yang Cocok Atau Yang Kurang Atau Yang Agak Terbatas Gitu Ya Dari Saya Aplikasi Memang Kalau Macbook Memang Tidak Bisa Sekeren Windows Sekeren Itu Maksudnya Gimana Maksudnya Dengan Mudah Ada Banyak Developer Game Yang Memang Diperuntukkan Untuk Windows Karena Memang Peruntukannya Sendiri Yang Memang Di Desain Untuk OS Bisa Di Gunakan Untuk Gaming Lebih Ramah Lebih Ramah Game Tidak Terbanding Terbalik Dengan Macbook Karena Macbook Di Desain Untuk Kerja Profesional Jadi Kalau Kayak Apa sih Bukan Workspace Maksudnya Workflow Ketika kalian Ngedit di Windows Sama Di Mac Itu Pastikan Berbeda Jauh Lebih Lancar Di Mac Karena Memang Bagaimanapun Para Software Software Ternama Yang Memang Membuat Aplikasi Editing Seperti itu Memang Dioptimalkan Di Mac OS Tapi Kalau Memang Buat Gaming Emang Aku Kalah Saya Mewakili Teman-teman Yang Cita-citanya Pengen Jadi Pro Player Pro Player Jadi Mewakili Team Indonesia Ini Saya Mewakili Freelancer Yang Mau Financial Freedom Di Umur 20 An Biar Kalian Kerja Nanti Setelah 20 30 Kan Tinggal Nikmati Hasil Apa Teman-teman Gaji Pro Player Gede Jadi Pro Player Juga Ya Perlu Kalau Semua Jadi Perlu Player Yang Nonton Siapa Iya Makanya Kan Kalau Semua Jadi Freelancer Ya Nanti Yang Konsumsinya Siapa Financial Freedom Itu Bisa Memang Dia Untuk Pekerjaannya Lancar Gitu Tapi Gak Mungkin Juga Industri Esport Di Indonesia Juga Manda Jadi Silahkan Buat Teman-teman Yang Pengen Punya Cita-cita Jadi Gamer Ya Pilihnya Windows Saja Gitu Kalau Udah Jadi Game Mas Jangan Bingung-bingung Lagi Pilihnya Windows Gitu Tapi Kalau Misalkan Kalian Industri Kreatif Gitu Ya Masih bisa Kemek Gitu Atau Kalau Misalkan Kalian Mau Nahan-nahan Mau Coba Dulu Pake Windows Terus Coba Pake Mac Sendiri Terus Kalian Bandingin Terus Kalian Ujung-ujungnya Pindah Kemek Ya Memang Memang Banyak orang Yang Murtaud ke Mac Karena Dia Mau mencari Kenyamanan dalam Bekerja Gitu Cara gambarnya Kenyamanan dalam Bekerja Karena gini Saya tuh Kadang Merasakan Juga Saya juga Suka Nge-game Jadi Ketika Saya kerja Tapi Misalkan lagi Sambil Scroll-scroll Sosmed Terus Ada Lewat Tentang Game Ada Sedikit Cuplikan Game Jadi Saya Pengen Main Game Jadi Ada Keinginan Untuk Main Game Bisa Kedistray Jadi Fokus Bekerjanya Kurang Tapi Tergantung Orangnya Juga Kadang Ada Juga Orang Yang Fokus Sama Kerjaannya Saya Jujur Memang Gak Pernah Game Di HP Gak Ada Game Di Mac Gak Ada Game Jadi Yaudah Mungkin Hiburannya Misalnya Nonton Film Terus Jalan-jalan Jadi Kayak Kita Sudah seharian Kerja Ngedit Misalnya Jadi Videografer Ngedit Juga Sampai Rumah Masa Mau Main Game Lagi Untuk Ada Hobinya Masing-masing Ada Hobinya Masing-masing Kalau Saya Ya Suka Game Saya Nanti Pelan Ke rumah Main Game Kalau Saya Pelan Ke rumah Nonton Film Tidur Tidur Kalau Buat Performa Jangan Performa Kamera Kamera Anda Itu 1080 Tapi Seperti 1000 Berapa Saya 720 Aja Udah Bisa Dicek Nanti Dikasih 720 Loh Ya Gimana Tergantung 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 Kalau Misalkan Kalian Mau Cari Di Windows Yang Kameranya Agak Bagus Kalian Beli Di Harga Yang Seri Flexible Tapi Yang Bukan Emblem Gaming Karena Jujur Kalau Gaming Kameranya Agak Mengesalkan Agak Mengesalkan Para Gamer Pasti Pake Webcam Di Atas Kalau Misalkan Youtuber Kadang Ada Juga Kamera Gitu Kamera Eksternal Jadi Bisa Di Akali Dengan Itu Juga Kalau Urusan Kamera Kayak Gitu Ya Tapi Kalau Misalkan Di Mac Itu Emang Dari Semua Serinya Punya Kamera Yang Bagus Karena Processing Yang Bagus Tapi Kalau Di Windows Ya Itu Dia Emang Lebih Fleksibel Untuk Membagi Pasarnya Yang Suka Nyari Kameranya Disini Yang Cukup Dengan Office Working Disini Yang Butuh Gaming Disini Jadi Lebih Kalian Bisa Milih Sesuai Dengan Kebutuhan Kalian Dinamis Dinamis Windows Dinamis Tapi Memang Mac Ya Sesuai Ya Yang mau Mau aja Tapi Memang Pasarnya Memang Besar Apalagi Di Dunia Profesional Gitu Kan Lebih Ke Gimana Ya Kesannya Lebih Elegan Terus Identik Sama Orang Kerja Gitu Jadi Kayak Ya Udah Dia Memaksimalkan Kayak Kamera Untuk zoom Dengan Klien Terus Kalau Beli Mac Udah Lengkap Jadi Enggak perlu Mikin kamera Lagi Enggak perlu Mikin kamera Karena Di Seri yang Bawah pun Kameranya Udah Bagus Kalau Mac Di Seri yang Bawah Mau Nyari Apa Dari Kamera Gak 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 Dapet Ya Kalau Meeting Online Di Kantor Gitu Kan Ketemu Sama Boss Atau Pertigi Jajaran Kalau Kameranya Jelek Kan Gak Kenapa Orangnya Guram Sekalian Gitu Biar Meningkatkan Integritas Kita Juga Menggunakan Device Sama Kita Pakai Sesuai Sama Apa Yang Kita Inginkan Kedepannya Juga Seperti Itu Iya Oke Jadi Itu Untuk Performa Dan Ginerja Kita Kembalikan Dengan Kebutuhan Masing-masing Juga Jadi Kita Membahas Ini Sebagai Perspektif Saya Sebagai Pengguna Mac Dan Habibi Sebagai User Windows Gitu Ya Gitu Kita lanjut Aja ke Ronde Berikutnya Oke Jadi Dari Ronde Berikutnya Oh Iya Ronde Empat Harga Dan Nilai Aduh Ngomong Harga Nilai Ini Kita Bahasa Dimananya Murahnya Atau Mahalnya Kayak Harga Itu Menentukan Kualitas Berarti Dari Worth it Atau Enggak Oke Valuasi Valuasinya Oke Oke Kalau Handir dulu Dari Ini Dari Harga Dari Laptop Windows Itu Kembali Lagi Sama Seperti Desain Dan Performanya Itu Bervariasi Dari Harga Yang Paling Murah 2 Jutaan Sampai Harga 90 Jutaan Atau Mungkin Ada Yang Lebih Dari 100 Jutaan Itu Juga Banyak Pilihan Sesuai Dengan Kebutuhannya Masing-masing Gitu Kalau Misalkan Mau Saingan Sama Make Di Harga Yang Ini Ini Kalau Yang Masih New Inbox Inbox Ya Di Harga 20 Jutaan Itu Udah Bisa Dapet Laptop Gaming Yang Performanya Tinggi Yang Udah Grafiknya Udah Mendukung Untuk Kalian Gaming Gaming Berat Layarnya Udah Cocok Refresh Rate Udah Tinggi Jadi Udah Cukup Cukup Kalau Misalkan Kalian Mau Pilih Untuk Gaming Dan Itu Udah Bisa Dipakai Untuk Aplikasi Aplikasi Editing Jadi Udah Bisa Two in One Bisa Gaming Bisa Editing Lengkap Langsung Gini Tapi Kalau Kita Bilang Macbook Saya kan 2015 Harga 5 jutaan Udah Bisa Ngedit Terus Di Bootcamp Terus Bisa Main Game Gimana Untuk Ya Tapi Ini Layar Macbook Itu Untuk Main Game Itu Tidak Sebagus Layar Di Windows Refresh Rate Tidak Segede Itu Gitu Ya Kalahnya Disitu Kalau Macbook Untuk Ketajaman Layar Masih Bisa Di Adul Kalau Ketajaman Layar Kan Untuk Di Harga Segitu Juga Windows Juga Punya Ketajaman Layar Yang Bagus Tapi Yang Dipenting Kan Di Gaming Di Orang-orang Yang Game Gitu Ya Dari Refresh Rate Nya Gitu Karena Kalau Patah Sedikit Itu 0, Berapa Detik Itu Menentukan Menentukan Menang Tidak Game tersebut Ya Iya Bisa Menentukan Menentukan Kemenangan Tapi Gini Memang Kalau Dari Harga Windows Mungkin Agak Sedikit Kalah Dari Mac Karena Di Harga Rentang 5-10 Jutaan Itu Aja Kita Bisa Mendapatkan Seri Flagship Dari Macbook Seri Tahun Itu Tapi Yang Second Tapi Formanya Light Masih bisa Dibuat Kerja Dan Lain-lain Tapi Ketika Kita Beli Windows Harga Second Harga Segitu Paling Mau Dapat Apa Si Ya Kalau Yang Second Yang Second Mesti Bisa Turun Yang Kemarin Harganya Sekitar 15 Jutaan Juga Turun Di bawah 10 Jutaan Tapi Apakah Performanya Masih Sama Dengan Ya Tergantung Gimana Pemakaian Sebelumnya Dan Juga Gimana Cara Orang Yang Menjualnya Mengelola Atau Diperbaiki Atau Kualitasnya Disesuaikan Dengan Standar Yang Sesuai Ya Itu Masih Oke Oke Aja Untuk Digunakan Windows Itu Kalau Udah 3 Sampai 5 Tahun Aja Itu Udah Kerasa Banget Tergantung Juga Ini Yang Kurang Tepat Tepat Yang Ketau Ya Kalau Mac Itu Bahkan Umur 7 Sampai 8 Tahun Mungkin Performanya Masih Sama Aja Mungkin Yang Kalah Di Bodinya Karena Orangnya Bisa Jaga Tapi Kalau Performa Ya Masih Bisa Di Adul Tergantung Juga Dulu Mac Yang Dikeluarkan Di Awalnya Itu Berapa Jutaan Gitu Di Awal Launching Berapa Jutaan Gitu Loh 15 Sampai 20 Jutaan Terus Di Tahun Sekarang Ini Yang Saya Dicari Dulunya Bisa Dibeli Dengan Harga Under 10 Juta Murah Sama Aja Windows Yang Dulunya Sekitar 15 Sampai 20 Jutaan Di Beberapa Tahun Kemudian Masih Bisa Dipakai Dengan Lancar Masih Aman Aja Gitu Tapi Tidak Se-powerful Mac Ya Kalau Untuk Rendering Export Tergantung Tergantung Sebentar Kalau Misalkan Tergantung Laptop Windows Ada Yang Diharantan Harga 15 Sampai 20 Itu Punya Graphic Card Yang Udah Bagus Atau Ada Yang Emang Difokusin Di Desain Ataupun Fleksibilitasnya Atau Portabilitasnya Ringan Dan segala Macem Nah Untuk Atau Juga Ada Yang Touchscreen Ada Yang Ini Juga Ada Yang Variasi Bisa 360 Derajat Bisa 180 Derajat Bisa Lurus Jadi Kasur Jangan Itu Kalau Misalkan Untuk Rendering Berarti Pasarnya Ada Di Laptop Laptop Yang Grafik Grafikernya Udah Tinggi Udah Pake Grafik Yang Bagus Itu Untuk Di Beberapa Tahun Setelahnya Itu Masih Bisa Digunakan Dengan Rendering Yang Masih Aman Aja Gitu Tapi Kecepatannya Juga Mungkin Nggak Sebagus Awal Beli Bukan Bukan Sebagus Antara Make Atau Ini Gitu Ya Tapi Kan Hati-hati Aja Itu Intinya Guys Macbook Kalau Nggak lama Nanti Kalau Ada Panas-panas Panas Panas Normal Yang penting Rendering Tetap Lancar Tetap Selesai Juga Kalau 15-20 juta Windows Ada Kipas Ya Loh Tapi Yang penting Performanya Kan Ada kipas Nggak Ada Kipas Nanti Performanya Beres Nggak Juga Tergantung Harganya Juga Lebih Flexible Kalau Windows Banyak Pilihan Dengan Harga Yang Di bawah 10 juta Kalian bisa Dapet Yang baru Tapi Performanya Mungkin Nggak Setinggi Macbook Second Yang Light New Nah Itu Kalau Emang Kalian Pengen Ada Garansi Yang Panjang Banget Itu Ya Mending Beli Baru Di Windows Tapi Kalau Misalkan Kalian Merasa Emang Udah Yakin Sama Macbook Dengan Yang Second Ya Nggak Maksud Second Pun Ada Garansinya Tergantung Dari Toko Kita Nih Device Store Kita Melayani Garasi 100 hari 100 hari Lebih dari 3 bulan Itu Termasuk Software Dan Hardware Jadi Misal Dalam 100 hari Itu Tiba-tiba Layarnya Rusak Keyboard Nggak Fungsi Terus Trackpad Error Atau USB Colokannya Yang Nggak Jelas Itu Bisa Langsung Diklaim Kesini Tapi No Human Error Begitu Jadi Nggak Usa Ditakutin Lagi Masalah Beli Membuk Second Tentang Kerusakan Oke Kesimpulannya Jadi Mac Ini Memang Device Yang Diperuntukkan Untuk Orang-orang Tertentu Yang Orang-orang Memang Profesional Saja Gitu Kan Dan Memang Identik Dengan Pekerjaan Macbook Itu Pekerjaan Apple Itu Menentukan Profesionalitas Seseorang Gitu Kan Derajatnya Sosialnya Wah Banyak Nanti Bisa Kemana Berarti Nyari Gengsi Saja Gitu Kalau Belum Meka Enggak Biar Terlihat Pede Gitu Sama Orang Karena Pede Berpengaruh Sama Kualitas Pekerjaan Atau Kegiatan Kita Iyalah Memang Itu Bisa Bisa Oke Jadi Kayak Itu Mungkin Teman-teman Yang Suka Dengan Video Video Seperti Ini Bisa Langsung Subscribe Dan Jangan Lupa Nyari Lonceng Ketika Kita Nanti Upload Konten Lagi Biar Ketinggalan Juga Buat Adivisor Di luar Sana Yang Mungkin Ada Benak Atau Isu-isu Tentang Macbook Atau Apple Bisa Kalian Comment Di kolom Nomentar Di bawah Biar Kita Bisa Debatin Biar Jelas Sebenarnya Apa Yang Terjadi Seperti Video Ini Panjang Karena Kita Mewakili Adivisor Yang Lagi Nonton Ini Sebagai User Juga Apa Si Macbook Kenapa Kenapa Orang Milih Macbook Kita Sudah Wakilkan Di Video Ini Kalau Teman-teman Ada Saran Juga Apalagi Harus Dibahas Bisa Komen Di kolom Komentar Di bawah Ini Kalau Misalkan Kalian Ada Saran Atau Tambahan Dari Apa Yang Kami Perdebatkan Apa Yang Kami Sampaikan Bisa Dibrop Di kolom Komentar Juga Supaya Teman-teman Yang Lain Bisa Tahu Apa Yang Belum Kami Sampaikan Atau Ada Kesalahan Dari Yang Kami Sampaikan Bisa Kalian Komentar Di bawah Biar Kita Diskusi Lagi Di bawah Biar Lebih Jelas Dan Juga Lebih Bisa Buat Pengetahuan Kita Bersama Oke Jadi Saya Afan Saya Habibi Balik lagi Sampai jumpa Di Episode Berikutnya Dadah Dadah